Hari pertama Perlombaan Kreativitas Mahasiswa atau PKM Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri PTKIN Sesumatra III dan Perguruan Tinggi Islam Se-Asia Tenggara tahun 2023 berjalan dengan lancar. Pekan Kreativitas Mahasiswa atau PKM Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri PTKIN Sesumatra III dan Perguruan Tinggi Islam Se-Asia Tenggara tahun 2023 yang diselenggarakan pada 25 hingga 30 Juli 2023 dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Sultan Tahai Saifuddin Jambi yang akan diikuti oleh 22 PTKIN Sesumatra berjalan lancar. Ada pun cabang perlombaan yang dilaksanakan pada hari pertama, yaitu Musabako Fahmil Quran, Musabako Syaril Quran, Musabako Kiroatul Kutub, Musabako Tilawatil Quran, Debat Bahasa Inggris, Tenis Meja, Karya Ilmiah, dan Monolog. Dalam perlombaan ini akan ada beberapa jumlah cabang yang akan diperlombakan, yaitu dari cabang olahraga, seni, dan riset. Seperti contohnya perlombaan Musabako Tilawatil Quran yang saat ditemui, Ricky Sutioni, salah satu ofisial kontingen MTK dari Sten Bengkalis, Riau, mengatakan dirinya mengirimkan satu putra, satu putri yang berprestasi untuk mewakilkan kampusnya, yang sebelumnya sudah dilakukan beberapa seleksi di kampus tersebut. Ricky Sutioni juga mengharapkan kepada para kontingen MTK ini dengan adanya perlombaan, bisa menjadi keajang yang lebih tinggi lagi, dan bisa menjadikan Tilawatil yang membanggakan ketingkat dunia. Kita harapkan, insya Allah bisa dapat juara satu ya bang. Ini proses pelatihannya gimana bang? Latihan adalah untuk lakukan, untuk lakukan, untuk pemerintah yang dikangkulis, ketinggian kampus, dan ketinggian kampus tersebut. Kita akan berjaya pada prestasi yang akan kita salingin di depan. Heru Syahputra, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!